Jangan lupa tonton, like and subscribe channel youtube BarometerPos. Kunjungi juga website www.barometerpost.com untuk mendapatkan berita-berita yang terupdate. Badan Pertanah Nasional Jombar Selasa Siang 11 April 2023 bertempat di Pendopo Wahyawi Bawagraha serahkan sertifikat tanah kepada PTPN 10. Penyerahan sertifikat oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Jember Ahyar Tarfi kepada Kepala Direktur PTPN 10 Tuhu Bangun di hadapan Bupati Jember Hendi Siswanto, Kepala Pengadilan Negeri, Kajari, Wakapolres, serta Komandan Kodim 0824 Jember. Selesai acara, Bupati Jember menyatakan dirinya berterima kasih kepada PTPN 10 yang telah menginisiasi dan terus menyelesaikan tanah aset pemerintah yang selama ini belum ada sertifikat. Tuhu Bangun Kepala Direktur PTPN 10 juga menjelaskan acara penyerahan sertifikat ini yang pertama untuk lahan yang lain masih dalam proses. Perhari ini ada 32 sertifikat tanah yang diserahkan dari 40 hektare tanah untuk tahap berikutnya 70 bidang hingga terwujud 200 hektare. Kejelasan legalitas sangatlah penting. PTPN 10 bersama Forkopimda Kabupaten Jember berkolaborasi bagaimana legal standing aset tersebut bisa keluar. Dan masih belum lagi sekitar ada target ada 200 hektare nanti insya Allah akan bisa disertifikatkan. Dan kami senang PTPN saat-saat ini sudah disertifikat dan nanti akan terus melakukan verifikasi terus pendataan-pendataan terus untuk bisa di seluruh lahan yang ada di PTPN itu bisa disertifikatkan. Lompat letar nanti akan kemudian ada 70 bidang dan akan berwujud pada 200 hektare. Kami himbaw kepada seluruh masyarakat, mari sama-sama kita berkolaborasi dengan pemerintah supaya PTPN ini betul-betul menjadi ladang usaha perekonomian yang mampu berkelanjutan. Dari Jember Yusuf Effendi Barometer, melaporkan.